Halo, saya Dias Panisa. Sedikit tips dari saya di kala pandemi ini. Jangan lupa untuk mengonsumsi vitamin C untuk membantu kita menjaga daya tahan tubuh. Simak tips selanjutnya. Pada masa pandemi, dari era normal, kita harus menerapkan perilaku batuk dan bersini yang benar. Pertama, saat batuk, kita gunakan siku tangan. Kedua, saat kita bersihin, kita gunakan tisu. Baiklah, ayo kita simak video selanjutnya. Halo, saya Ghebila. Tips pencegahan COVID-19 dari saya adalah... Halo, saya Luciana. Tips saya untuk pencegahan COVID-19 yaitu makan makanan bergizi seperti karbohidrat, sayuran, dan ikan. Simak ya. Saya Rekita sendiri, berikut tips pencegahan COVID-19. Sebisa mungkin kita untuk menjari tempat-tempat keramaian seperti yang ada di belakang saya. Agar kita dapat mengutus rantai penyebaran COVID-19. Yuk, simak tips lainnya. Halo, saya Satria. Tips dari saya untuk pencegahan COVID-19 adalah menggunakan masker. Di sini saya akan memperagakan penggunaan masker. Di sini saya menggunakan masker kain. Penggunanya itu, di sini ada tali berbentuk setengah lingkaran. Kita masukkan. Kita kalungkan. Kemudian, kita ikatkan ke belakang. Lindungi diri Anda dan keluarga Anda, serta sayangi mereka. Selalu menggunakan masker saat Anda berpergian. Yuk, simak tips lainnya. Halo, saya Novinda. Tips dari saya untuk pencegahan COVID-19 adalah dengan cara selalu waspada dan menjaga jarak minimal 1 meter. Contohnya seperti ini, kira-kira selengah. Di misi pandemi ini, menjaga jarak memang harus dilakukan untuk menghindari pelibaran virus corona. Karena yang kita ketahui, menjaga lebih baik daripada mengobati. Yuk, simak tips lainnya. Tips dari saya untuk pencegahan COVID-19 adalah dengan rajin dan si tangan seperti video-video berikut. Terima kasih telah menonton! Tips dari saya untuk pencegahan COVID-19 adalah dengan cara menyediakan hand sanitizer untuk di rumah dan membawa hand sanitizer saat kita berpergian keluar rumah. Untuk di rumah, kita dapat menggunakan hand sanitizer yang ukurannya besar seperti ini. Hand sanitizer seperti ini dapat kita letakkan di meja sebelum pintu masuk rumah. Sedangkan untuk berpergian, kita dapat menggunakan hand sanitizer yang ukurannya kecil seperti ini. Sehingga hand sanitizer seperti ini dapat kita masukkan ke dalam tas, sehingga lebih efektif untuk dibawa saat berpergian keluar rumah. Yuk, simak tips lainnya. Saya suka main, saya disini akan memberikan salah satu tips untuk pencegahan COVID-19. Yaitu dengan cara beropera garingan seperti senam di rumah, ataupun push-up, ship-up, full-up, ataupun yang lainnya. Yang bisa dilanjutkan dengan jogging di tempat, ataupun jogging di lapangan umum agak sepi, tanggung MZ8 dengan pesepeda, atau yang lainnya, agar imun tubuh kita lebih kuat. Halo, nama saya Benny Weta, saya panggil BBM. Nah, di masalah COVID-19 di sini, kita harus menjaga sehatan tubuh dengan jarah keluarga yang kemampuan yang sehat. Kemudian, kita dapat melakukan push-up, sepanjang masa 1 menit juga. Lanjutkan di sini. Kemudian, kita dapat melakukan push-up. Nah, setelah. Terima kasih, yang sudah menonton saya. Mungkin dapat melihat video berikutnya. Halo, saya Pak Rokha. Tips dari saya dalam penjagaan COVID-19 adalah jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup sehat. Yuk, simak tips yang lainnya.